Intro Semangat pagi, Anda pernah mendengar istilah team player kan? Artinya, seseorang yang sangat efektif dalam sebuah tim. Bagaimana menjadi seorang team player dalam teamwork? Saya akan berbagi rahasianya pada episode ini dan episode berikutnya. Pertama, berpikir positif, optimis dalam keadaan apapun. Kita pasti tidak suka jika ada rekan dalam satu tim yang senantiasa mengeluh, fokus pada masalah, dan pesimis. Disadari atau tidak, sikap ini akan membentuk suasana kerja yang tidak menyenangkan, bahkan bisa melemahkan motivasi beberapa orang. Tim yang efektif membutuhkan semangat yang positif. Maka, jadilah orang yang semakin besar tantangan menjadi semakin bersemangat. Aktiflah memberikan solusi ketika tim menghadapi masalah. Dan jangan lupa, fokus pada prioritas. Kedua, memiliki kepercayaan berhadap tim. Optimis pada kapasitas rekan kerja dan mampu memberikan motivasi. Mungkin kita lebih senior, atau mungkin kita merasa bahwa diri kita lebih mampu. Bagaimanapun, kita harus belajar untuk percaya dengan orang lain terlebih rekan kerja kita. Mengambil alih semua pekerjaan, malah akan mengurangi efektivitas tim. Ketiga, menyikapi konflik dengan sehat. Konflik seharusnya adalah hal yang baik, karena resolusi konflik biasanya adalah gagasan yang selama ini tidak terpikirkan. Namun, apa yang membuat konflik menjadi kontraproduktif? Yaitu, ketika kita membuat kubu-kubu di dalamnya, lalu memperuncingnya dengan menciptakan perselisian. Maka, fokuslah pada solusi agar konflik menjadi momen yang produktif. Masih ada lagi, saya akan jelaskan pada episode berikutnya. Bagaimana pendapat Anda? Sikap apa yang kita butuhkan untuk menjadi team player? Sampaikan pendapat Anda pada kolom komentar. Salam cinta! Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.